Beralih ke babak 16 besar kerating deng Piala Indonesia Pemirsa, Bayangkara FC berhasil menggalakan PSIS Semarang dengan skor telak. Bayangkara FC maju ke 8 besar dengan agregat 5-2 atas PSIS Semarang. PSIS Semarang menjamu Bayangkara FC pada jumpa kedua babak 16 besar kerating deng Piala Indonesia minggu petang. Pemirsa, satu gol tandang saat menahan imbang Bayangkara FC, tim AESA Jenar tampil percaya diri di babak pertama. Tuan rumah berhasil mencetak gol saat lagu baru berjalan 8 menit lewat sang Kapten Harinur. Gol berol dari salam balik Bayu Nunggero yang melihat Hari dalam posisi tidak offside, mengirim bola terobosan dan mampu diselesaikan oleh Harinur dengan cara elegan. Bertinggal gol membuat Bayangkara FC berupaya bangkit. Negara melancarkan berbagai serangan untuk menembus pertahanan PSIS Semarang. Gol bagi Bayangkara tercipta pada menit 24 melalui skema bola mati. Anderson Sales yang ditunjuk sebagai Al Gojo tentang bebas berhasil menjebol gawang Joko Ribowo lewat sonteka manisnya. Skor satu sama bertahan hingga juta. Pada babak kedua, Bayangkara FC langsung tancap gas. Hasilnya terlihat pada menit 53. Denis Luscao berhasil memanfaatkan umpan silang dari Alsan Sanda dan membalikan keadaan menjadi 1-2. Gol dari pola tendangan bebas kembali dipertontonkan tim asuhan Alfredo Vera. Kali ini geliran Lee Yu Jun yang mencetak gol pada menit 63. Tim spesialis gol tendangan bebas pantas disematkan untuk Bayangkara FC. Pada menit 86, Anderson Sales mencetak gol kedua dari tendangan bebas sekaligus gol menutup laga dengan kunggulan 4-1. Bayangkara FC pun melenggang ke babak lapan besar dengan agar gerak 5-2. Terima kasih.